Bayangkanlah kita hidup pada 2030, kira-kira apa yang terjadi dengan Indonesia 10 tahun yang akan datang? Bisakah kita membayangkannya? Bayangkanlah wajah hukum yang makin mirip sandiwara, persidangan bergaya opera yang dituntun bukan oleh kitab undang-undang, tapi oleh skenario yang bisa dirancang siapa saja. Apakah KPK masih ada pada 2030 itu? Masihkah kita melihat gedung merah putih yang sama yang mampu menjulangkan harapan seperti dulu? Beberapa orang, termasuk saya, mungkin juga kalian, hanya akan melihat gedung yang telah kusam berdebu, yang sama tidak menariknya dengan gedung-gedung seniornya. Dapatkah kita membayangkan pada 2030, pegiat dan aktivis berhati-hati membangun barisan karena ancaman, peretasan, doxing, serangan pribadi dan penganiayaan telah menjadi rutin, bahkan untuk sekedar peduli pun dibayang-bayangi ketakutan. Kalimat lawan korupsi sesekali masih muncul, namun hanya berupa bisik-bisik dan bukan lagi teriakan lantang membahana. Mari kita bayangkan, 10 tahun dari sekarang, korupsi tidak lagi dilakukan dengan sembunyi. Kita balik ke era di mana korupsi bukan dilakukan di bawah atau di atas meja karena mejanya sudah lebih dulu raib dicuri. Lalu Wani Piro tidak lagi menjadi lelucon, malah menjadi salam yang dilazimkan. 10 tahun yang akan datang, saya membayangkannya dari posisi hari ini. Dimulai dari ketika pengadilan memutuskan para pelaku penyeraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Nafel Baswai, dan difonis 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Putusan itu tergolong ringan, namun terdengar seperti hukuman seumur hidup bagi pemberantasan korupsi. Tiga tahun lebih kasus ini bergulir, berbagai pihak menuntut pengusutan dan pemburuan pelaku, pemerintah sampai membuat tim ad hoc pencari fakta. Namun semua hanya berakhir dengan putusan yang tak memberi efek jerak. Dan setelah fonis ini, tuntutan dan perlawanan membongkar aktor intelektualnya akan dimentahkan dengan dalil sudah diproses secara hukum. Novel hanya satu dari sekian penegak hukum di Indonesia, tapi kita tahu kasus yang menimpa novel tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari rentetan gejala kasat mata. Sejarah tidak mengenal pengandayan, tapi pengandayan adalah metode memperluas perspektif kita. Apa yang akan terjadi jika begini? Apa yang terjadi jika tidak begitu? Dan dengan itulah kita bisa bersiap menyongsong segala yang akan tiba dan mengantisipasi segala yang mungkin akan terjadi. Itulah yang memungkinkan kita membayangkan kondisi 10 tahun mendatang. Gejalanya jelas ada, indikasinya juga nyata. Ini memang sebuah distopia. Mungkin akan ada yang menganggapnya berlebihan. Tapi apa yang salah dengan kecemasan? Cemas adalah tanda kita berusaha mengantisipasi masa datang selagi masih bisa, mumpung masih mampu. Ataukah pembayangan atas masa depan pun mesti yang serba baik-baik saja. Bersama berbagai kecemasan dan pengharapan, yang memang seperti dua sisi mata uang, yang niscaya membayangi segala usaha memperbaiki negeri ini. Semoga Indonesia akan baik-baik saja, hari ini, dan sampai kapanpun. Terima kasih telah menonton!